Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bali, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas gabungan memulangkan 8 penumpang kapal tanpa identitas di Pelabuhan Padangbay, Karangasem. Motor listrik yang dikendarai pasukan pengamanan presiden dan peserta menjadi daya tarik dalam KTT G20 di Nusa 2. Nah pemirsa ini adalah stasiun pengisian kendaraan listrik yang berada di depan media center di Nusa 2 Bali, tempat gelaran KTT G20. Seperti apa cara mengisinya? Kita lihat yuk. Seperti inilah motor listrik buatan Amerika Serikat yang digunakan oleh pasukan pengamanan presiden atau paspam pres dalam pengamanan KTT G20 di Nusa 2, Badung. Dalam pengisian penuh, motor ramah lingkungan ini bisa dikendarai hingga sejauh 380 km. Kalau kita biasanya menggunakan kendaraan BPM itu kan kita terdengar suaranya mengetahui bahwa mesin itu juga tinggalkan hati. Dan ini tidak tercuka sama sekali. Oh jadi suaranya mestinya lebih halus gitu ya? Tidak ada suaranya. Nah ini kan kalau menggunakan kendaraan listrik harus melecar sejauh ya fungsi daya. Ada kendala nggak sih Pak? Alhamdulillah sama ini tidak ada kendala. Namanya pengisian terkandung dayanya saja berapa lama gitu ya. Dayanya berapa lama? Biasanya kalau mengisi untuk KTT G20 ini mengisinya berapa lama bisa untuk menempuh jarak sampai berapa kilometer? Untuk baterai 100% itu kurang lebih 380 km. 100% sampai 380 km berarti panjang ya Pak ya? Panjang. Oke. Jadi mode eco. Mode eco. Jadi ada modenya sendiri. Kalau di luar eco yang bukan penghematan? Kalau di mode spot itu bisa sekitar 200-200 km. 200 km ya. Setiap motor ini sudah terdaftar. Sehingga petugas PLN di stasiun pengisian kendaraan listrik kelas siap untuk membantu. Caranya nanti untuk masing-masing kendaraan sudah berbarcode gitu Pak. Nanti kita scan mulai dari SPK unitnya. Terus nanti nominal KWnya berapa yang kita isi. Terus nanti scan juga di barcode di masing-masing unit kendaraan. Baru kita isi seperti itu. Oke. Jadi setiap kendaraan ini sudah terdaftarkan masing-masing dan sudah ada barcode-nya begitu ya Pak? Jadi Bapak ini bertugas di sini selama berapa jam untuk KTTG 20 ini dalam harian begitu Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya kebetulan kenanya si pagi Bu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore 12 jam ya untuk pengamanan KTTG 20 ini ya. Dalam acara KTTG 20, ada 200 lebih motor listrik yang dipakai untuk mengawal para pemimpin dan delegasi negara. Nurul Cinta dan Joni Suryadi melaporkan dari Bandung. Selain digunakan oleh pasukan pengamanan Presiden, motor listrik juga dimanfaatkan peserta dan delegasi KTTG 20. Untuk mengakses beberapa lokasi acara KTTG 20, para peserta dan delegasi tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadinya. Sebagai solusi, banyak pilihan transportasi ramah lingkungan yang disediakan. Mulai dari bus, mobil, dan motor listrik. Selain mudah diakses, menggunakan motor listrik dianggap lebih praktis. Hampir di setiap pos tunggu ada 5 hingga 10 motor listrik siap mengantarkan para peserta dan delegasi KTTG 20 ke seluruh lokasi acara. Dalam satu hari, tersedia lebih dari 60 motor listrik yang disiapkan oleh pihak panitia penyelenggara KTTG 20. Hari kita rata-rata membawa 50 sampai 80 delegasi dari media asing, delegasi umum juga, lokal dan negeri. Hampir 80 bahkan dalam satu hari ya? Capek gak sih Pak? Apa ada perasaannya kayak gimana? Capek pasti ada ya, tapi untuk momen ini kita rasanya udah hilang lah, rasa capek udah bawa mereka ke tempat tujuan, tempat meeting atau tempat menang ke hotel lain. Tapi misalnya ada kendaraan dengan pengenang? Ya, pengalaman pertama sih untuk motor listrik ya, kan sebelumnya masih belum pernah mencoba ya menjajal kendaraan listrik khususnya motor. Nah kemarin tuh sempat nyoba kesannya sangat luar biasa, karena ada kesan pertama mungkin ini adalah potret Indonesia masa depan ya, kawasan Nusa 2, karena full kendaraan listrik, terutama motor dan mobil listrik di sana itu. Untuk berikutnya memudahkan gak? Ya, Alhamdulillah cukup memudahkan ya buat, terutama kayak kami, wartawan kan mobilitasnya cukup tinggi. Jadi kita bisa mobil ke sana, ke sini, sehingga kita bisa dimudahkan dengan kendaraan listrik, terutama motor itu, karena bisa lebih cepat lah seperti itu. Angkar motor listrik bisa digunakan dengan baik. Layanan dan petugas pengisian baterai kendaraan disediakan di setiap titik antar jemput penumpang. Terima kasih mbaknya, wah ternyata dari media center ke sini, Bali Nusa 2 convention center itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit tadi kita ya? Bu, dan aku mau nanya, ini bayar? Gratis? Gratis, nah itu dia. Selama event G20. Selama event G20. Dan memang ini bisa ditemukan di beberapa titik lainnya, jadi sangat memudahkan mobilitas untuk para peserta KTT G20. Dari Bali Prisilia, Claudia Hadiin melaporkan. Menginjakkan kaki pertama kali di Pulau Dewata, Presiden Amerika Joe Biden disambut tari pendet. Tari ini adalah subuhan khusus menyambut para kepala negara dan delegasi KTT G20. Para seniman merasa bangga bisa menyambut para tamu negara saat baru turun dari pesawat. Pementasan gamelan Bali dan tari pendet menggambarkan tingginya budaya dan istiadat Bali. Penyambutannya dari tari pendet sama bawah belganjur ini, belganjur, pelan musik tradisional. Pada saat Presiden turun pesawat atau? Apa? Pada saat Presiden lagi turun pesawat, kalian main musik gitu atau gimana? Ya, pas turun pesawatnya disambut dulu dari tari pendetnya, habis itu baru ini pakai belganjurnya. Bangga nggak? Bisa tampil. Ya, bangga. Berapa menit tadi kira-kira? Sekitar 20 menitan atau? Oh, main tadi? Oh, berjemur ya. Mainnya, kalau mainnya 15 menitan. Bisa dijelaskan, tadi ikut menyambut di dalam ya? Iya. Di kedatangan ya? Di mana kesan-kesannya? Senang karena bisa lihat banyak ini ya, pejabat-pejabat, pejabat-pejabat dan Presiden dari luar negeri dan kebanggaan juga bisa nari di bandara. Ini persiapannya dari jam berapa tadi? Dari jam 3 pagi. Dari jam 3 pagi ya. Untuk latihannya, tadi menarikan penyambutan? Penyambutan pendet, tapi dipotong. Maksudnya nggak full narinya. Persiapan untuk menyambut para tamu negara ini dilakukan selama 3 bulan dan melibatkan 30 orang seniman. Mereka merasa senang dan bangga bisa ikut menjadi bagian dalam pelaksanaan KTTG20 di Bali. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas saya Prisilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa Matur Suksme. Sampai jumpa. Sampai jumpa.